hai oke Halo dan welcome jadi disini kita mau bahas hero collab lagi ya sebenarnya gue udah bahas juga sih hero collab tapi entahlah gua pengen ngopce aja sih lagi pengen ngopce kayaknya temanya disini mungkin yang mana yang harus dibuild ya yang jadi prioritas kalau disini hero collabnya itu kemungkinan besar part 2 itu dalam beberapa hari lagi sih jadi mungkin 1234 di sekitar 5 disini ini bakal masuk ke ini ya ke part 2 jadi ini homunculus homunculus summon battle yang easy pertama disebelah sini kan terus disini kedua jadi kemungkinan ada slot lagi mungkin jeda sedikit gua gak tahu sih ada ada atau enggak yang jelas dia bakal n di sekitar sini ya kan nah disana itu menandakan buat part 2 nah berdasarkan dari pesnya pasnya pas atau pes gua lupa eh disini ini tokennya ini kayaknya sama kayaknya ya karena eh disini dia sama juga tuh sama juga kalau disini kan beda nih eh ini ada V1 sama ini ada V2 kayak gitu perhatikan item yang dipakai beda tapi kalau disini ini sama tapi buat lebih pastinya sebenarnya sebenarnya kalian lihat aja sehabis besok ya dari kalian lihat terakhir kali video ini karena kemungkinan besar antara besok atau besoknya lagi kalian bisa lihat bakal ada event yang beda atau enggak tapi seharusnya ini bakal jadi event yang event yang ini sih yang sama sih seharusnya yang bedain itu adalah rewardnya jadi nama eventnya ini seharusnya sama kalau nama eventnya beda dari sini ini cepet-cepet pakai sih kalau menurut gua ya karena kemungkinan besar itu itemnya beda tapi seharusnya enggak sih berdasarkan pesnya ya jadi antara kedua itu sih kalau kalian mau gacha ya whole aja 46 sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin eh tapi kalau kalian main save ya pakai aja gitu toh ntar juga kira-kira bakal cukup buat naikin sampai ini sih sampai 55 sih biasanya kayaknya ya kayaknya sampai abis even ini nanti seluruh hero kalian itu mungkin akan mendekati 55 skillnya atau lima tapi satunya itu mendekati ya atau antara 53 52 kayak gitu seharusnya sih kayak gitu terus kita mau bahas prioritas nih kan kita punya beberapa hero disini yang pertama kita punya Elric yang kedua kita punya last disini terus ada Roy 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 disini Roy Roy mastang gitu terus ada Envy sama Riza yang belum keluar jadi ini Envy ini Riza Nah sebenarnya kitnya udah gue bahas di video sebelumnya jadi gue langsung ajak intinya kalau kalian berada di region P1 sampai P8 itu menurut gua ya menurut gua jadi take it with a grain of salt cuma pendapat aja gitu gak ada basis datanya yang untuk menguatkan pendapat tersebut gitu jadi tidak berdasarkan data karena ini kan belum keluar heronya yang bakal prioritas itu kayaknya di Envy jadi ini buat prepare kalian di season 2 buat rally rally nya pakai katapul karena gue yakin sama kayak gua semua yang udah merasakan KVK yang sudah merasakan Parallel World itu bakal fokus ke katapul selanjutnya jadi untuk apa ya untuk rally kayak gitu Hai jadi Envy ini pertama Hai kenapa enggak di Riza karena Riza ini kitnya ini lebih ke kaya Hayem musuh ya tapi legendari work it will work it kok tapi eh cukup lama kalau buat free-to-play buat nge-build Riza ya jujur aja ya buat nge-build Riza ini buat free-to-play lama kayak gitu eh terus Riza sama Roy ini keduanya sama-sama penting sih tapi kalau buat free-to-play gua saranin lebih ke Riza nya duluan Riza duluan daripada Roy ya karena Hai Roy ini kalau gue pribadi walaupun lu pakai di rally gua masih lebih prefer Rina sebagai rally nya pasangan rally nya Agnes ringan Agnes Rina kecuali kalau kalian pakai Roy ini eh kalian pakainya ke ini ke t1 yang stationery nya kalian T1 lantai satu mungkin cocok juga sih tapi eh kalian juga nggak bakal jadi rally lead kok kebanyakannya kan bisa di kalau kalian well atau build kalian udah pasti benar gitu atau ada skincastle glitter switch ya yang ada buff rally 10% jadi eh kemungkinan kalian juga nggak bakal jadi rally lead kalau di Open field gua saranin nggak usah main Roy main Cavalry nggak usah udah udah paling bener lu main bomber sih build aja full Mars bomber nggak usah ikut-ikutan rally atau di rally gitu main save aja ya hindari dead troop karena kalian enggak bisa recover jadi kalian lihat aja sendiri disini trending speed up gua cuma 23 day selama ini gitu dari terakhir event andyv table semua 23d lu bayangin berapa lama 23 tuh 23d itu satu hari empat jam atau sekitaran itu ya satu hari empat jam itu untuk 2000 2000 trup ya t4 2000 trup t4 itu satu harian hitungannya jadi lu cuma recover 40.000 t4 sedangkan kalau lu di paralel itu trup lu kalau lu akun lu nggak ke Buil akun lu nggak jadi akun lu pisans ya akun lu bukan merendah ya bukan maksudnya jelek jelekin tapi memang kalau faktanya akun kalian Builnya kacau salah gitu jangan dipaksain masuk ke sini ke station keset ke stationary karena ini kan bakal jadi target itu ketika di attack caranya yang gua bisa rekomendasikan itu ngisinya atau masukin rally kalau kalian mau join ya kasih yang memang boleh buat dimatiin maksudnya apa maksudnya kasih yang tier kecil kayak t1 karena t1 itu bakal terus regen nggak bakal habis jadi t1 aja di sini masih masih ada 370 aneh 350-an karena emang eh gua gak main t1 masalahnya di sini aja lu lihat sendiri dead gua berapa di sini sedikit banget di sini karena eh ya itu karena gua udah buildnya bener di p8 kemarin masalahnya karena buildnya bener gak ada yang mau engage jadi poin lu kecil karena orang orang pada kabur masalahnya di sana tapi ya eh dapet dead troop sama kerugian yang sedikit aja udah bersyukur sih gitu kan lihat aja di sini eh healing gua masih 69 day gitu kan ngurang kemarin 20 hari di paralel itu cuma 111 minggu sekitar 7 harian itu healing speed up nya yang kepake nah kira-kira kayak gitu aja sih jadi prioritas utama kalau kalian p1-p8 itu adalah NV kalau gua bilang kalian mulai menuju untuk build catapult karena usia servernya udah dua bulan dua bulan nih udah padanya tuh dua bulan seingat gua ya sedangkan kalau kalian di p9 p10 yang mau ada itu p11 p12 itu karena kalian kayaknya usianya usianya masih agak mudah eh di sini ini 116 usianya 6 hari nih eh 89 terakhir 89 ya kalau gua nggak salah ya p10 ya p10 ya jadi 90 sampai eh 98 mungkin 123456789 ya kayak gini mungkin eh kayaknya 98 ini bakal di pese p12 sih kayaknya p12 kalau gua nggak salah 7kd ya 662 63 sampai 71 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 iya 9kd ya jadi eh ini dari 90 sampai 123456789 oke jadi p11 itu ada sampai 99 mungkin dan selanjutnya 9 diatasnya itu ya kira-kira tapi dari eh di sini dari sini kalian udah bisa lihat sini ini di ini di 1,3 ini di ini dead server jangan ke 91 ini ke 1,4 1,4 1,4 eh 1,3 dead server eh 1,2 1,3 1,1 itu udah kebaca kan pemenangnya siapa ya kan jadi kalau kalian mau ngincar menangnya itu ada di eh 98 ini jadi kayak gua promote kade loh jadi usianya udah dua bulan loh udah dua bulan tapi gua rasa eh kalian nggak build juga sih ini nampak berapa sih usianya 64 itu di 85 Oh ya beda ya beda-beda udah mau beda satu bulan ya nampak sama 98 jadi eh mungkin kalau kalian nyari menang kalian bisa migrat karena belum buka ya paper dari sekarang masuk ke 98 ini M ini sumpah gua jadi kayak promote hancur tapi ya ini udah udah kelihatan sih yang menang ya kan ini udah hanya tuh 2,1 sementara yang lain masih di 1 jadi kalau dia gak ini eh gak bikin aliansi pun dia bakal tetap menang gitu jadi kemungkinan besar dari prediksi gua mereka agak bakal bikin diplo ya di 98 ini gak bakal bikin diplo dia kasusnya bakal kayak 356 ketika lu punya dua kali lipat power dari seluruh kade yang ada itu artinya lu udah auto win jadi gue yakin juga risetnya udah jauh kok ini risetnya udah jauh di sini di kade ini jadi dia bakal bisa buat nutupin satu area dari kesel ini tiga tiga ini bakal bisa ditutupin kecuali planner planner teritorinya bego sih tapi nggak mungkin ya karena udah sejauh ini gue yakin planner teritorinya udah matang gitu jadi eh itu ya kisih-kisih buat kalian yang berada di 98 di bawah gitu semuanya 98 sampai 99 khas sampai 98 kayak terakhir 98 terus 99 ini di p12 kah mungkin kayak itu itunya 9 ya 9 KD mulai dari KD 90 itu bakal ya berarti ada 98 sih jadi 99 ini selamat kalian berada di atasnya di p12 eh 99 ini dead KD kah enggak cuma kurang ya eh ini 1,2 100 itu 1,1 eh 702 900 ini makin sepi loh 600 gila 1,5 seno eh 600 16 berapa 776 176 34 700 oke 1,3 jadi 90 sampai bukan bukan 90 99 1,2 3,4 5,6 7,8 9 jadi sampai 107 kah mungkin ya mungkin ya P12 jadi itu di seno seno tadi di eh 1,5 jadi kemungkinan besar eh si senonya ini adalah calon juara ya aneh bawahnya juga ada eh second alliance ya ini kayaknya migrat ya migrator jadi eh ini kayaknya bakal jadi kandidat buat menang ya jujur aja ini kisih-kisih buat kalian yang berada di P12 ya jadi ini bisa-bisa buat kalian migrat lihat sebelum terjadi ya tapi kalau gue pribadi eh yang rawan itu kayaknya di ini di P11 P11 ya P9 P10 P11 ya P11 ini di 98 ini bakal kemungkinan ngelock zone 3 zone 3 artinya kalian gak dapat reward buat capture capture Altar ya kecuali diplo kalian bagus mungkin kalian bisa diplo duluan kontak-kontakan sama 98 gitu buat jadi elai eh iya kayak gitu sih kalau kalian berharap dapetin Royal Capture Royal Castle kayaknya ini udah udah susah buat dilawan ya 2,1 B itu udah susah ini kita lihat ya dia satu sih tapi sebenarnya enggak kayak dari 105 tadi ya 105 atau 106 sih ya 105 ya 105 ini dia dua alliance jadi jangan terperdaya di sini ini dua alliance ya sepertinya jadi untuk 105 masih bisa kemungkinan buatnya tuh 2B ya kalau dimers dan ya kira-kira itu kandidatnya Hai dan enggak bakal terlalu berubah sih jadi kalau buat yang di P11 reward zone 3 yang kemungkinan kalian enggak bakal dapat walaupun gue bilang sebenarnya rewardnya enggak terlalu enggak terlalu penting sih tapi bukan enggak terlalu penting reward kayak gimana tapi enggak terlalu penting buat kalian rebutin Royal Capture ya tapi kalau bisa sebisa mungkin misi-misi aliansi individual itu sama KD ya itu di komplit gitu jadi coba kalian nego ya mungkin itu doang ya gua bahkan lupa gua ngomongin apa gua tadi tapi intinya itu doang dan iya see you next time